Wong Malang, Ojo Lali, Pilih nomor 2, Abang Gunawan Malang Gemilang, siap tanda! Assalamualaikum guys, kali ini saya berusukan pres Ratu Rami di Kampung Terang di Kampung Terang, tentu kesinggak di Cafe Mantafu, milik Bapak Maridiono, selaku kemenangan 02 mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini bisa memberikan yang terbaik, barukah yang terutama dan untuk Anda semuanya semoga bermanfaat gimana proses kopi mantafu dari Pak Maridiono ini, kopinya mantap maka dari itu guys, tonton terus video ini, biar tidak gagal paham, tidak penasaran dan bisa diambil hitmanya, pasti ada hitmanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seterusnya memang duham belajar jika jik belajar kal guys kali ini saya lagi berusukan jalan-jalan ini kebetulan hari ini arahnya ke arah selatan kebetulan ini saya langsung datang singgah ke kopi mantafu milik relawan 02 ababunawan sekarang lagi di samping saya nanti akan ngobrol-ngobrol panjang mengenai kopi mantafu soalnya ini sang pembuatnya ini penciptanya jadi mari kita ber ngobrol-ngobrol santai ngobrol-ngobrol dia langsung saya tanyakan langsung ke Bilau Bapak Mardiro yang terhormat selamat pagi-pagi Pak Donald siap nah terima kasih kunjungannya Alhamdulillah itu untuk itu kita memang perlu menyampaikan ke calupati kita yang nomor 2 yang itu apa gunawan dan wakilnya dokter Umar mantap-mantap ini sembari kita ngobrol-ngobrol sembari pula kita kampannya ini banget Pak Mardiro ya jadi untuk abang gunawan kalau di daerah Mojo Sari ini ya Rejo Sari ini gimana Alhamdulillah Desa Rejo Sari perangkat pun ikut membantu dengan sepenuh hati ya ya jadi sekarang kita jagung-jagung nanti sambil kita memberikan penjelasan khususnya penikmat kopi yang berada di wilayah kota Malang dan sekitarnya Pak Mardiro ya ya nah sebelum kita cerita masalah kopi mantapu ini prosesnya dari awal dan untuk yang apa itu tadi robusta itu seperti apa prosesnya nah ini sembari kita cerita kopi rumuh untuk mantapu hari ini kita cerita abang gunawan juga ya jadi untuk di daerah mana ini Rejo Sari ini untuk suara abang gun gimana ini Pak Mardiro Alhamdulillah untuk suara abang gun karena rakyat kecil juga sudah mendapatkan bantuan di kampung-kampung musyola musyola masjid juga sekolahan dapat bantuan dari abang gun waktu menjabat jadi Dewan dan untuk itu kita ingin berkelanjutan untuk menjadikan abang gun sebagai N1 di Kabupaten Kabupaten Malang luar biasa karena abang gun orangnya merakyat betul-betul satu-satunya calon bupati di Kabupaten Malang ini yang merakyat abang gun dan dokter rumah jadi betul memang firasat dan apa perasaan sayang saya rasakan setiap saya berusaha tuh sama jadi di desa di kota yang dibawa abang gunawan ya di kota di desa nomor dua ya Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar amin yang penting kita Guyup Rukun tul pokoknya seperti koperasi kita Guyup Rukun mulia sejata betul-betul makanya Pak Mardino untuk menggapai kesuksesan itu memang butuh kerjasama betul tanpa adanya kerjasama sulit kita iya nah kalau begitu ini mengenai abang gunawan untuk di wilayah sini aman ya aman Alhamdulillah aman sekarang seperti yang saya tadi janjikan untuk pemirsa semuanya ini ini mengenai kopi ini loh apa nih Robusta ini Robustaman Tafu Robustaman Tafu nah ini mulai punya ide awal pembuatan kopi Robustaman Tafu ini mulai tahun berapa ini Pak Mardino kita mulai bikin kopi Robustaman Tafu sejak 2018 2018 berarti dapat bertahun berapa tahun dari sekarang sekitar enam tahun dan itu kita sudah sudah memiliki atau mengandungi perizinan dan halalnya begitu ya untuk PNIB siap sudah ada PRT sudah ada halal sudah ada juga merek sudah keluar mantapu ini ya untuk bahan pokoknya untuk seperti bahan pokoknya ini ini langsung di kepetani langsung atau punya kebunnya sendiri nih yang sebagian dari kebun sendiri yang yang sebagian dari petani dan anggotanya koperasi Wow ada koperasinya di sekala provinsi kita istimewa istimewa nah ini untuk kemasan kopi mantapu Robusta ini takarnya berapa nih untuk yang paling nominalnya apa maksimalnya ya kalau kita sementara ini membuat kopi Robusta alabika juga liburika kita kemas 100 gram untuk saset ya ya dan untuk yang di cafe-rabe itu biasanya ordernya pakai packaging yang 500 gram 500 gram ya ada contohnya Pak ada ini untuk untuk ini kopi mantapu yang 100 gram yang 100 gram untuk untuk 100 gram Robusta maupun alabika maupun apapun yang barangnya mantapu kita belum ngemas yang diatasnya 100 gram kecuali di cafe-rabe yang 500 gram begitu ya ya Nah untuk yang di cafe bukan bukan yang ini tapi roast bean kita pakai roast bean ya siap-siap pakai roast bean ini juga harus kita beritahu nih untuk semua warga kota Malang dan luar kota Malang khususnya yang ingin mendapatkan produk ini nah ini yang perlu kita perjelas ya ya siap lagi yang penasaran dengan kopi mantapu bisa langsung order order ke saya juga boleh oke dengan catat nomor telepon di bawah ini nanti ya nah gampang sekali cara mendapatkan kopi mantapu ya tentunya saling menguntungkan ya Pak Martino Anda untung saya juga untung itu yang terpenting Pak Martino yang terutama itu memang kita saling menguntungkan dan tidak saling merugikan demikian pernah mantapu ya gitu ya hai hai